Halo, ketemu lagi di vlog Jurubaca, saya Hasan Aspahani Kita ngobrolin puisi lagi, puisi bagian dari sastra Maka dalam sastra, di buku-buku teks sastra Selalu disebutkan bahwa ada orang membedakan Dan harus dibedakan antara aktivitas sastra Teori sastra dan sejarah sastra Tiga hal yang berbeda dan tiga-tiganya perlu Dan cara melihatnya begini Aktivitas sastra itu, kegiatan bersastra itu Lebih dahulu ada jauh sebelum teori dibikin Jauh sebelum sejarah sastra disusun Justru teori sastra itu bangkit, dibikin, dirumuskan Dari setelah orang-orang menulis karya sastra Setelah ada sejumlah karya sastra Oh ini ada apa ya dengan sastra ini Para pemikir sastra itu belum tentu sastrawan Teori tikus itu Tapi dia pasti harus seorang yang membaca karya sastra Dengan kemampuan membaca yang bukan sekedar menikmati Tapi juga menyusun teori dari situ Jadi dari karya sastra, dari aktivitas sastra lahirlah karya sastra Sedemikian banyak karya sastra dan ada sesuatu yang berharga disitu Ada pola-pola yang terbentuk disitu Maka orang menyusun, sebutlah teori tikus itu Menyusun teori sastra, lahirlah karya sastra yang bisa dikembalikan lagi ke karya sastra Terutama kepada sastrawan yang lahir belakangan Yang ada sekarang misalnya gitu Setelah teori itu lahir maksudnya Dia bisa menulis karya sastra Tidak lagi mencoba-coba meraba-raba Kalau dia tahu teorinya Dia sudah punya kerangka Dia punya bijakan bahwa Oh saya menulis disini Dia bisa menjadi orang yang sekedar mengulang-ulang karya yang ada Atau karena dia sudah tahu teorinya Misalnya dia tahu medan permainannya seperti apa Begitu dia bisa menawarkan sesuatu yang baru Yang belum diteorikan gitu Nah dari situ bisa lahir lagi siklus Perkembangannya berputar kan Bisa lahir lagi teori-teori baru Nah di luar itu ada sejarah sastra Nah sejarah sastra ini adalah sejarah bukan sekedar Ini angkatan berapa ini Siapa lahir kapan ini terus kapan Bukan sekedar tanggal-tanggal tahun dan kapan Tapi sejarah perkembangan estetika itu gitu Pada zaman ini Tema-tema apa yang Pada kurun waktu tertentu Tema-tema apa yang menjadi perhatian sastrawan Pada zaman berikutnya Misalnya Bila ada sekelompok orang yang kemudian Membuat semacam gerakan estetis Atau gerakan menggarap tema-tema tertentu Itu juga bagian dari sejarah sastra yang harus ditulis Nah apa gunanya Nah seperti teori sastra tadi Sejarah sastra juga bisa melahirkan teori-teori sastra Begitu Teori ini lahir ketika orang memikirkan ini Ketika orang menggarap ini Ketika orang perhatian semua orang Sedang banyak pada hal ini Misalnya gitu Sama seperti teori sastra tadi Sastrawan atau penulis sastra yang lahir di belakangan Dengan membaca sejarah itu Bisa tahu dia berada di mana Tahu menyusun perjalanannya Mau kemana berdasarkan peta itu Dia bisa menyusun peta sendiri Yang mungkin tidak lengkap Tapi itu cukup Buat perkembangannya Buat aktivitas sastranya Meneruskan aktivitas sastra yang sudah ada dalam Yang sudah tercatat dalam sejarah itu Dia bisa merancang mau kemana Dengan bekal teori dan sejarah Jadi teori dan sejarah sastra itu Membantu Para penyair hari ini Atau para sastrawan hari ini Untuk tidak mengulangi Atau mengulangi dengan cara yang cerdas Atau mengulangi dengan bagian-bagian tertentu Yang dia perbaharui Dan pembaharuan, kebaharuan itu Dimungkinkan dalam karya sastra Dimungkinkan dalam dunia kreatif Jadi itulah gunanya teori Itulah gunanya sejarah sastra Bagi aktivitas sastra pada hari ini Bagi orang yang menulis sastra pada hari ini Jadi bukan sia-sia Dan nanti akan ada lagi orang Teori tikus yang sepanjang tahun Misalnya 2000 sampai tahun 2002 ini Eh 2001, 2021 ini gitu Yang membaca kemudian menyusun teori baru Bisa saja sangat mungkin Sangat tidak menutup kemungkinan lahir itu Yang pasti sejarahnya harus ditulis Harus ada yang menulis sejarah perkembangan itu Apa sih yang sudah dicapai oleh para penulis Atau sebutlah generasi penulis Jadi 20 tahun terakhir gitu Atau 30 tahun terakhir Tidak harus melahirkan kemudian Angkatan baru Tidak tapi bahwa kecenderungan Dengan pembacaan yang Tentu tidak mudah Dengan pembacaan yang Cermat Dengan pembacaan yang teliti Dengan kemampuan Membandingkan perkembangan sejarah sastra Sangat mungkin lahir teori baru Yang pasti Sejarah baru bisa ditulis Dari setiap kurun waktu itu perkembangannya Bahkan ketika tidak ada yang baru Tidak ada yang benar-benar baru pun Itu juga Sebuah catatan sejarah kan Itu Apakah Apa maksud saya apa Aktivitas sastra Teori sastra Dan sejarah sastra Dan bagaimana kita menyikapinya Terima kasih Tunggu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax